Selamat pagi. Tindak penyalahgunaan narkotika jenis sabu kembali ditemukan di wilayah hukum Polres Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam keterangan pesnya, Jumat 10 Maret 2023, Polres Rejang Lebong menangkap dua pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Tony Kurniawan SIK menerangkan kedua pelaku S. 43 tahun dan A. 38 tahun ditangkap di dua lokasi dan perkara berbeda. Dari tangan S, petugas mengamankan sabu sebanyak empat paket sedang. Sedangkan dari pelaku A, petugas mengamankan satu paket sabu kecil. Penangkapan pertama dilakukan petugas di Jalan Lintas Curup, Linggau di depan Polsek Sindang Kelingi, Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Warat. Di sini, pelaku S, warga Air Meles Curup Timur, tengah melintas mengendarai sepeda motor Mio M3, Nopol, BD6285KU. Saat digeledah, di kendaraan pria yang kesehariannya bekerja sebagai tugas ojek itu ditemukan paket sabu. Empat paket sabu disimpan di bagasi depan sepeda motor. Dari pengembangan penyelidikan, diketahui S merupakan kurir sabu yang mendapat upah pengiriman sebesar Rp200.000. S dikenakan pasal 112 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara minimal 5 tahun penjara. Penangkapan kedua Dilakukan aparat di Perumahan Brimob, Blok C, Desa Air Meles Curup Timur, Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Di sini, petugas mengamankan A bersama barang bukti sabu sebanyak satu paket kecil. A diketahui merupakan residipis yang terindikasi kuat merupakan pengedar. Dari tangan A, petugas juga mengamankan satu timbangan digital.